Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas Dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu Berbicaralah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Daniel 6 ayat yang ke 1 sampai 10 Daniel 6 ayat 1 sampai 10 Darius, orang media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun Lalu berkenanlah Darius, mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab Supaya raja jangan dirugikan Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu Mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian Atau sesuatu kesalahan padanya Maka berkatalah orang-orang itu Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini Kecuali dalam hal ibadahnya kepada alahnya Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi Dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku Semua pejabat tinggi kerajaan ini Semua penguasa dan wakil raja Para menteri dan bupati telah mufakat Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja Dan ditetapkan suatu larangan Agar barang siapa yang dalam 30 hari Menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa Atau manusia kecuali kepada tuanku Ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa Oleh sebab itu Ya Raja, keluarkanlah larangan itu Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah Menurut undang-undang orang media dan Persia Yang tidak dapat dicabut kembali Sebab itu Raja Darius Membuat surat perintah dengan larangan itu Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Daniel 6 ayat 5 Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu Mencari alasan dakwaan terhadap Daniel Dalam hal pemerintahan Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun Atau sesuatu kesalahan Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian Atau sesuatu kesalahan padanya Judul renungan kita hari ini adalah Hidup menjadi wakil Tuhan Ditulis oleh Marvin Williams Sahabat suara kasih Para ilmuwan dari sebuah universitas di California Melakukan percobaan tes usap molekuler Untuk meneliti sifat-sifat dan kebiasaan hidup Para pengguna ponsel Yang mereka temukan antara lain adalah Sabun, lotion, sampo, dan riasan Yang digunakan para pengguna ponsel Jenis makanan, minuman, dan obat-obatan Yang mereka konsumsi Serta jenis pakaian yang mereka kenakan Studi tersebut memungkinkan para peneliti Untuk membuat profil gaya hidup setiap orang Para pejabat di Babel meneliti kehidupan Daniel Sedemikian rupa Dalam upaya untuk menemukan sifat Atau kebiasaan hidupnya yang negatif Namun Daniel telah melayani kerajaan itu Dengan loyal selama hampir 70 tahun Dan ia dikenal sebagai orang yang setia Dan tidak ada kelalaian atas sesuatu Kesalahan padanya Raja Darius bahkan mengangkat Daniel Menjadi salah satu dari ketiga pejabat tinggi Mungkin karena iri hati Pejabat-pejabat lain berusaha mencari-cari kesalahan Dalam diri Daniel Supaya mereka dapat menyingkirkannya Namun Daniel tetap menjaga integritasnya Dan terus melayani serta berdoa kepada Allah Seperti yang biasa dilakukannya Pada akhirnya Daniel berhasil menjalankan perannya Sahabat suara kasih Bagaimana kehidupan Anda menunjukkan kepada orang lain Jejak-jejak kehadiran Allah Adakah yang perlu Anda ubah Agar hidup Anda dapat mewakili dia dengan lebih baik Marilah kita renungkan Kehidupan kita meninggalkan jejak-jejak nyata Yang menunjukkan siapa diri kita Dan siapa yang kita wakili Meski tidak selalu mudah Dan diri kita pun tidak sempurna Biarlah ketika orang-orang meneliti kehidupan kita Mereka menemukan jejak-jejak nyata Dari integritas Dan pengabdian kita Kepada Tuhan Yesus seturut pimpinannya Atas hidup kita Bapak Tolonglah kami untuk mewakili engkau Dengan baik lewat perkataan Dan perbuatan kami Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan Penyertaan Dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Terima kasih